ya silahkan yang lain saya Pak Rimun siapa ini saya Ternate oh Mas Amka Ternate, ya silahkan iya Pak Rimun jadi ini saya satu kasus, satu case di Maluk Utara juga nih yang lagi marak juga salah satu kelurahan itu itu kan dulunya itu dia di pesisir pantai dan awalnya kurang lebih hampir 200 kakak itu menempat di kawasan itu dan rumahnya rumah panggung di tepian pantai tiba-tiba daerah itu kan sudah direklamasi direklamasi dan itu sangat luas kawasannya yaitu kawasan Makassar Timur nah setelah itu masyarakat di situ diminta untuk mengosongkan daerah itu yang sudah direklamasi sedangkan masyarakat itu sudah tinggal puluhan tahun di situ dan rumahnya mereka itu sudah rumah betul semua nah pertanyaannya adalah bagaimana status kepemilikan tanah yang ada di lokasi itu yang kedua adalah bagaimana proses pergantian ganti rugi nantinya karena pemerintah kota Ternate menawarkan ganti rugi kepada 200 kakak itu tapi sampai hari ini mereka tidak bergeming untuk pindah dari lokasi itu mungkin itu dulu mohon penjelasannya Pak pertama jadi sebenarnya pemerintah sudah beretikat baik mau mengganti rugi iya sudah mau ganti rugi cuma nominalnya masyarakatnya yang tidak mau karena nominalnya sangat kecil iya masyarakatnya tidak mau untuk dipindah gitu ya iya karena apa mas karena khawatir ganti kerugiannya atau relokasinya enggak sesuai atau apa sebenarnya begini alternatif pemerintah kota Ternate itu ingin mengusungkan mereka penimpunan ada pemerintah kota Ternate kemudian mereka karena proses ganti ruginya itu sangat kecil karena banyak rumah yang sudah permanen beton juga sih dan sudah lama tinggal disitu oh jadi mereka khawatir dengan informasi bahwa ganti kerugiannya tidak layak dan adil lah gitu ya iya tidak layak jadi di pantai itu memang ada ketentuannya namanya sepadan pantai ketentuannya itu kalau enggak salah 100 meter dari pinggir pantai seperti hanya sungai biasanya ada ketentuannya gitu ya nah tetapi memang masih ada dua pendapat dari yang saya diskusi dengan terkait itu untuk yang sungai ya kalau yang sungai itu masuk sepadan sungai itu harus ada proses pembebasan karena apa karena masyarakat kita ini budayanya dari dulu memang hidup di sepanjang sungai khususnya di Kalimantan di Sumatera sementara itu kan datang belakang termasuk klausi ya banyak sekali yang di pinggir sungai sungai nah dimana aja lah karena memang dulu kan sebelum ada infrastruktur orang itu hidup di perairan barulah ada tempatan besoknya tentang sungai yang mengatur bahwa ada sekian meter itu sepadan sungai nah itu tidak bisa otomatis pendapat pertama tidak bisa otomatis kemudian masyarakat yang di pinggir sungai itu kemudian dianggap dalam negara kemudian nanti tidak mendapatkan gade keukian ada pendapat pertama pendapat yang kecil yang mana ya berarti tidak bisa otomatis langsung pindah harus ada proses edukasi dengan rupa sampai kemudian nanti tidak pindah yang kedua kalau otomatis pendapat pemamunan berarti juga dia termasuk termasuk dengan menguasai tanah negara dengan etikat baik kalau dia memenuhi syarat sudah 20 tahun ya otomatis dia mendapatkan ganti kerugian sebagainya masuk dalam 8 kelompok pihak yang berhak tadi dan pula halnya dengan yang pantai yang pantai tadi berarti kalau di dalam koridor kemudian kemudian